23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 209, 210, 211. Kamu tuh ngapain, Toh? Ngitungin biji kacang hijau biar adil. 211, 211, 211, 214. Ayo, Dede. Tempat ngumpet yang paling aman di rumah ini di mana, Yo? Ah, habis jatuhin apa kamu, ayo ngaku, Sok. Gue gak jatuhin apa aku. Ih, bohong. Bohong gak bohong? Bohong, eh gak. Tuh kan, kamu bohong, habis ngapain, kamu jujur. Ngapain, ngapain, aku gak pohon aku. Kamu sebohong. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218. Aku ngapain? Ya, si ngete. Ini cek lo cek lo, kok bisa gompa? Ini kan dikasih air, sih. 200 berapa kan tadi tuh? Bagi apain sih? Gimana, ngutungin gue kacang itu. Kelapar. Eh, nau, ya. Mbak Sorli. Yaudah, ntar diantar. Ini tolongin, itingin lagi. Iya, nih. Eh, Kak Carli. Apa? Itu gimana masalah maketnya yang kemarin habis ditabrakin? Hah? Hmm. Kok emum gitu gimana? Mu, Dede, keluar dulu ya. Ini masalahnya berat kayaknya. Tuh, siapa? Itu kan yang mainin mobilnya, itu kan Kak Carli. Nah, yang punya mobilnya siapa? Arafi. Berarti Arafi yang nabrakin wakadnya. Nah, yang adiknya Kak Gigi siapa? Kak Carli. Berarti yang bener? Mudah dong, mudah dong. Yang pada ribut, kenapa sih? Emang ributin masalah apa sih? Ini loh, kemarin itu Kak Carli tuh. Mumu ceket banget ya hari ini, Mumu. Oh my God. Kak Carli. Oh, mau takut banget Kak Carli. Mumu. Mumu. Mumu aneh banget dibilang cantik, malam manis. Astaga, Zim. Weh. Bapak gak atakin lagi. Orangku mau ngapa-ngapain. Ah, sariawan lagi nih. Gak enak marah-marah. Aduh, lumayan nih ada makanan nih. Mau sariawan gimana nih? Aduh, mana enak lagi sariawan. Kenapa kamu ke mukanya kayak gitu? Asem banget. Gak cheerful gitu kayak biasanya. Sariawan. Terus kenapa mukanya masem-masem kayak gitu? Ya itu loh, saudara kamu. Ya gak boleh kayak gitu sama saudara. Lagi-lagi kalau kamu cemberut kayak gitu tuh nanti pekerjaannya pada kusut loh semuanya. Udah, aku lagi gak mau marah-marah lagi sariawan gak enak nih. Udah, jangan marah-marah. Tunggu bentar ya. Yang, ada orang nyus gak? Gak ada. Bentar ya. Kalau cinta ada gak buat aku? Nih, pilih yang mana nih? Supaya kamu gak sariawan lagi. Vitamin C langsung dihisap. Udah gitu, ini tuh keren banget. Karena udah ada 500 miligram vitamin C. Jadinya ini cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Gua tubuh supaya kamu itu cheerful, charming, dan confident. Coba dulu. Aku suapin dong. Oh mau? Nek-Nek. Nenek-Nek. Nenek-Nenek. Nek-Nek. Banyak kalian sudah makan? Nek-Nek. Seger-bin. Bah, gak segelang. Astaga, Shri-Sherli gak dipakar kan? Enggak. Enggak, Shri-Sherli. Enggak. Gimanabak? Shri-Sherli sayang. Shri-Sherli sayang. Arufi, kalau ini makan, kita simin. Kenapa? Shri-Sherli suka juga. Yaudah nih, buat stok seminggu Charlie suka banget nih yang fruit pan seger Bikin Charlie jadi cheerful dan powerful setiap hari Makasih ya Kamu tau sih kayak gitu coba Kamu ternyata seria kayak siapnya coba gimana? He? He? Itu Apa? Kalo diliat-liat ya Bang Opi kasian deh yang pekerjaannya dia, bisnisnya dia lagi Drop shy Drop shy Kenapa? Kasian banget Hanya yang gimana ya Yaudah nanti kita berdoa aja ya biar Bang Opi tuh balik lagi Eh tuh Bang Opi Silahkan sini Bang Opi Tuh kan liat mukanya kusut kan Bang Opi kok karanya lemes-lemes sih Pak Raffi tau kenapa saya pake topi? Saya lagi dikejar-kejar sama orang Bang, Pak Hah? Apa hubungannya pake topi? Saya kan banyak utang akhirnya setelah saya collab saya banyak utang Tadi saya keluar aja liwat loteng lho, Pak Oh iya? Enggak Kayak kucing, Pak Opi Iya Kalo diliat-liat ya Lagi kaya raya Banyak kesini Iya Lagi susah kesini juga Emang Pak Opi gak ada tempat lain temen lainnya Pak Opi gak punya temen ya Saya sih sebetulnya punya temen Pak Mulyadi itu, Pak Cuman saat ini Pak Mulyadi lagi berangkat ke Brunei Darussalam Oh ngapain itu, Pak Nasibnya agak bagus dibanding saya saat ini Batu baranya jalan, pengeboran minyaknya jalan Bener, Pak Opi yang namanya hidup itu kan kadang di atas kadang di bawah ya kan Memang, memang Mungkin Pak Opi hari ini lagi di bawah Kalo besok mungkin di bawah lagi Mungkin besoknya lagi di bawah lagi Bulan depan mungkin Pak Opi juga masih di bawah Bersyukur aja tetep Tapi Pak Raffi ngomongnya halus tapi gak ada yang enak ya Iya Kan emang yang namanya hidup kan begitu Bener, tapi yang penting Pak Opi itu harus sabar terus ya Pak Opi ya Ya mudah-mudahan insya Allah Pokoknya saya doain ya Iya, iya, iya Terima kasih ya Terima kasih Bu Gigi ya Ya udahlah Jadi kan saya denger kan Pak Denny juga mau dateng sama temennya yang pengen mau beli properti saya nih Pak Nah itu mudah-mudahan ya Pak Opi ya Ya mudah-mudahan lah Tuh 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 dia, tuh dia Ini dia Halo Pak Denny Ini temen saya Oh iya 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 Ini yang mau beli properti saya ya Ini kan ya Oh, ini Mr. Opi Oh iya iya Opi saya ya Siapa? Ijonghun Bukan Namanya Li Nama panggilannya Li Nama lengkapnya Jangan buang sampah pinggir kali Ibuang mulu Silahkan Tadi apa? Tadi apa? Pak Deni, Pak Deni, saya bicara dulu sama Pak Deni sebentar. Ini orang kaya. Dia yang suka bisnis, yang katanya Pak Kepi pengen jual properti. Ini dia bisa. Saya bagaimana mesti percaya, Pak? Kenapa, emang? Dari bahasanya aja saya nggak ngerti. Nanti tawar-menawar properti itu gimana? Pengusaha dari mana dia? Selamanya aja kurang bahan ke bawah. Mengisi. Saya ini begini-begini, mukanya jelek-jelek begini. Pengusaha kaya, pengusaha muda. Saya di Korea punya perusahaan elektronik samseng. Saya juga punya perusahaan mobil. Saya juga punya perusahaan fashion. Dan juga punya pertanyaan petai jengkol. Kobi? Enggak, pertanyaan saya ini dia orang Korea atau orang condet? Maaf, maaf Pak Ali. Saya agak sedikit. Begini, Pak Ali. Sebenarnya saya ini barangkali cuma... Tidak mau saya nampak. Ya udah, jangan marah. Papa? 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 Papa sekarang ya? Mama? Mama? Di situ apa yang saya tunai? Saya sudah lupa. Apa? Apa? Ipuk? Apa? Pak, kok bisa di sini? Pak, nggak syuting? Lagi nggak kerjaan. Terus harus bayar cicilan, kan? Jadi saya harus ekstra kerjaan. Dari mukanya Pak aja pasti udah bisa bayar cicilan. Wah, ini udah cantik, pintar. Bicara ya. Bisa ada gunanya juga nih. Saudara-saudara bisa ada gunanya. Hah? Sherry? Oh, itu oke. Tolongin. Tolongin. Ini kan Bang Opi pengen ngobrol. Dia pengen jual propertinya. Sampaiin sama dia. Tadi dia udah ngomong-ngomong, Bang. Ande! 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 Kamu ngomong-ngomong punya cahat sama Sherry? Enggak, enggak. Tolong, Sherry. Opa, sarang nih! Opa, Opa, Opa! Manu! Punya kakek jual propertinya. Opa kan kaya, Opa. Opa, Opa, dengan kecakapan Opa, Opa pasti bisa punya harta yang lebih berbeda. Dan itu bahasa Indonesia kita juga bisa. Wih, yang agak jelmatnya disuruh. Sang-suruh kalau begitu. Jadi, saya kasih penjelasan mengenai soal properti yang akan saya jual. Saya punya properti itu sembilan lantai. Tempatnya juga strategis loh. Iya. Tempatnya ada di satu daerah, tapi ke sana kemari gampang. Dan kalau misalnya, Mr. Lee gak usah takut banjir. Karena memang saya bikin properti disitu, untuk mendirikan properti disitu, memang status tanahnya udah saya ukur. Jadi, pada saat dia musim panas, akan mendem ke bawah. Mendem itu apa ya? Tenggelam. Tenggelam itu apa ya? Nyublak, nyublak. Nyublak, oh ya, tau. Nyungsruk. Nyungsruk. Nyungsruk, ya, tau. Nyungsruk tau. Oke. Orang kelem gak tau, nyungsruk tau. Gak disediain minimum untuk tamu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Dede. Jadi, tempannya strategis. Terus tidak banjir, itu paling penting itu. Iya, tidak banjir. Kalau banjir, tidak boleh. Nanti, oh, enggak. Iya, iya, iya. Tidak, tidak banjir, bagus. Dede. Iya, Pak. Kalau ada tamu, cepat dong dikasih minum. Saya sampai lupa. Iya, Pak. Apa ya? Iya, karena... Oh, putih banget, Pak. Ini dia lain. Peran akannya, Dede. Peran akannya lain. Kadang-kadang saya juga lihat kaki sendiri muka saya, kenapa putih itu, ya. Sehingga saya mau jelaskan, properti itu cukup menghasilkan laba yang cukup besar. Iya, iya, iya. Selama kita memilih, apa, daerannya tepat, ya. Kalau daerannya salah, ya rugi sendiri, kan. Iya, iya, iya. Harus daerannya tepat. Ya, pokoknya begitu, Pak. Tapi kalau kita beli properti itu, lebih bagus mana kita beli apartemen atau rumah yang ada tanahnya? Rumah atau apartemen atau semua tanah sama. Properti itu selalu setiap tahun, nah, gitu. Bungunya sih, inden kayaknya, Dede. Oh, ini di Korea terkenal banget, Kak Denny. Boleh saya satu pertanyaan, Mr. Lee? Jangan terlalu banyak pertanyaannya, Pak. Sebenarnya, saya berarti baca skrinnya begini, pokoknya dekat fasilitas umum. Fasilitas umum. Tanjukan airannya tepat, dan tidak banjir. Yang penting itu untung. Selain itu, saya tidak tahu. Tolong jangan tanya, Pak. Saya seterit, Pak. Oke, baik-baik. Mr. Lee kira-kira jadi beli properti saya, ya? Jangan beli propertinya. Jadi gini, sebelum saya menjanjikan, saya secara dia mendengar verbal sudah bagus sekali. Tapi saya setidaknya harus membeli marketnya dulu, right? Market, market. Market, market. Market, market. Market, market. Iya, iya, market, market. Aku mau balik. Tidak, opa. Apa? 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 Ya udah deh, gini aja. Nanti kita cari marketnya ya. Nanti marketnya saya kasih tahu. Terima kasih, opa. Wah, ini kalau ada. Ini, Pak. Kalau nggak ada ini, nggak kejual. Soalnya ini, aduh, kalau ini sampai terjual nanti. Kita bersulang dulu, dong. Ya, bersulang, mari. Untuk properti yang akan. Iya, iya, iya. Iya. Haa. Aopi ini. Iya, iya, iya. Silahkan taruh situ, mu. Astagfirullahaladzim. Jadi, nanti market ini, Pak Raffi, ya. Kalau misal. Siapa yang bolongin ini? Bomong begini. Momo, Momo, Momo. Momo, jangan kabur kamu. Ini siapa? Siapa yang ngebolongin? Ini siapa yang gerowakin ini? Jadi, tadi, Kak Charlie, pas main mobil-mobilan. Terus? Ketabrak, jatuh. Charlie? Charlie. Pak, Charlie, Charlie. Pak, jangan marah-marah. Bukan. Siapa yang nggak marah pas saya lagi collab? Begini. Charlie. 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 Pak Raffi, mesti bisa ngebilangin. Iya, bukannya apa-apa. Foti, saya juga udah kesel. Tapi, kata istri saya. Iya, tapi kan Pak Raffi. Iya, cuman masalahnya itu. Tapi, kan Pak Raffi, disini kan. Kenapa? Charlie. Ini ngapain panggil Charlie? Kan dibilangin. Jangan marah-marahin, Charlie. Nah, aman deh. Udah aman, udah aman. Bilang aja ada-ada yang disini. Udah, pokoknya yang nggak ada marah-marahin, Charlie. Awas ya, aku denger rumah-rumah yang disini. Udah, ini udah malam. Pulang, pulang, pulang. Hidup. 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 Terima kasih.